Intro Ya pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbukaan di Indonesia pada bulan Agustus 2024 lebih rendah dari masa pra-pandemi COVID-19 dan di sisi lain, Pemalita mencatat telah terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 64.000 pekerja pada periode Januari hingga November 2024 Badan Pusat Statistik melaporkan per Agustus 2024 terdapat 7,47 juta orang yang menganggur di Indonesia Jumlah tersebut menunjukkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91% serta menurun 390.000 orang dari posisi Agustus 2023 Adapun tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91% tersebut juga lebih rendah dari posisi Agustus 2023 yang sebesar 5,32% Bahkan tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2024 lebih rendah dari masa pra-pandemi COVID-19 atau pada Agustus 2019 yang sebesar 5,23% Berikutnya adalah perkembangan tingkat pengangguran terbuka Pada Agustus 2024 terdapat sebanyak 7,47 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91% Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Bahkan lebih rendah jika kita bandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka sebelum pandemi COVID-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23% BPS mencatat dari 152,11 juta orang yang tercatat sebagai angkatan kerja di Agustus 2024 144,64 juta diantaranya tercatat masih bekerja Di mana jumlah pekerja sebanyak 144,64 juta penduduk angkatan kerja pada tahun ini menunjukkan penyerapan sebanyak 4,79 juta pekerja pada periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024 Di sisi lain Kementerian Ketenaga Kerjaan mencatat jumlah tenaga kerja yang tercatat pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 64,751 pekerja selama Januari sampai 18 November 2024 Jumlah pekerja yang terkena PHK ini bertambah 804 pekerja dari data Januari hingga Oktober 2024 yang sepenyak 63,947 pekerja dari Jakarta Tim Liputan, ITX Jeno Ya, pemirsa untuk membahas tema menarik kita kali ini Strategi berkelanjutan menekan angka pengangguran Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Andri Satrio Nugro Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Halo, apa kabar Mas Andri? Selamat pagi Mas, terima kasih Yes, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ke Ibu Harini Puspasari Beliau adalah Ketua Komite Tetap Infrastruktur dan Pembangunan Kadin Bidang Bapenas Halo Ibu, apa kabar? Luar biasa, baik alhamdulillah Mas Prat Waktu lagi musimku tetap semangat Baik, itu dia Tetap semangat juga nih Terima kasih atas waktu yang disempatkan Dan sebelum membahas lebih jauh Kita akan ke Mas Andri Satrio terlebih dahulu Terkait dengan review Anda Terkait dengan berkurangnya nih Jumlah pengangguran di Indonesia Tadi disampaikan 390 ribu orang Menjadi 7,47 juta orang per Agustus 2024 Silakan Ya, kalau kita melihat memang Dari sisi tingkat pengangguran terbuka Ada penurunan begitu ya Tadi sudah disampaikan juga dengan data-data yang disampaikan IDX Tetapi kalau kita melihat secara jeli kembali ya Bahwa tingkat pengangguran terbuka ini kan berasal dari Angkatan kerja yang memang benar-benar menganggur Artinya memang tidak mencari pekerjaan begitu ya Dan memang tidak tercapture disana Berapa sih sebetulnya mereka yang terdampak oleh PHK Nah kalau kita berbicara mengenai PHK Kemarin saja ya Untuk di data dari Januari sampai Oktober itu Sudah ada 63.947 orang yang di PHK Ini berarti peningkatannya 40,3% dibandingkan tahun lalu Jadi sangat-sangat besar Dan itu juga PHK yang tercatat ya Artinya perusahaan yang melaporkan Kita masih melihat sebetulnya Perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan ini Bisa jadi angka PHK-nya jauh lebih besar Itu yang pertama Yang kedua adalah Ketika kita berbicara mengenai pengangguran Kita juga harus berbicara mengenai pengangguran Atau setengah menganggur gitu ya Dimana setengah menganggur ini Jam kerjanya tidak lebih daripada 35 jam per minggu Atau 7 jam per hari begitu ya Dan ini menurut saya Kalau kita melihat dari data Agustus Mengalami kenaikan hingga 8% Padahal kalau kita melihat Angka-angka sebelumnya ya Di tahun lalu itu bahkan tercatat Di kisaran di angka 6,8 Kalau saya tidak salah 6,6 Kalau saya tidak salah 6,68 persen Artinya ada kenaikan yang cukup fantastis Begitu ya dibandingkan dengan tahun lalu Dan angka ini 8 persen ini hampir mendekati angka Di Agustus 2021 Dimana pada saat itu Setelah mungkin masih dalam ranah COVID Begitu ya pandemi COVID-19 Angkanya di 8,71 Jadi menurut saya Angka pengangguran terbuka ini Masih overestimate juga begitu ya Untuk mengcapture tingkat pengangguran yang sesungguhnya Begitu Mas Peras Jadi bisa jadi Mereka masyarakat ini juga tidak ditanya juga begitu ya Apakah memang pekerjaannya 7 jam per hari Begitu ya Sesuai dengan pada Jam kerja Apakah memang Mereka yang mungkin ya Bekerja hanya 1 jam atau 2 jam Itu juga Dianggap bekerja begitu Sehingga Kalau kita Memasukkan dalam kategori pengangguran Tidak Tidak masuk Dan ini menurut saya Hal-hal yang perlu di capture oleh pemerintah Harus lebih detil lagi begitu ya Mas Andri Nah dari Kadin sendiri Melihat bagaimana Bu Harni Yang Anda melihat dengan penurunan ini Apakah tadi Beberapa data yang mungkin harus lebih diditaikan lagi Tapi dari sisi pelaku usaha Anda ini Melihat satu Angin secuk yang sedang berhambuskan Untuk dunia Ketenagaan kerjaan kita Atau bagaimana Ya Mas Peras Terkait penurunan jumlah pengangguran ini Sebenarnya kalau dilihat dalam kurung Satu takut Menurut saya diapresiasi Ini artinya Pasar tenaga kerja kita Masih tetap bertumbuh Karena trendnya itu Ternyata positif Penurunan ini mencerminkan Bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini Cukup baik di tengah Negara-negara lain Bahkan mungkin di negara besar yang Lainnya ini Saat ini Masih dalam proses pemulihan Artinya Ekonomi di Indonesia ini Kita tuh lebih tahan Dari pemulihan Pasca pandemi COVID Ditambah lagi nih Saat ini kan Tekanan di dunia ini Juga ada tekanan geopolitik Ada Geoekonomi global Yang semakin kuat Yang menjadi tidak menentu Tapi apapun itu Kebijakan pemerintah yang tepat Mampu menjaga Stabilitas Makro ekonomi kita Dan dukungan fiskal yang tepat Sasarannya khusus bagi Kelompok-kelompok yang rentan Nah kalau tadi terkait Data BPS Saya lihat di Data BPS Untuk penurunan itu Sektornya tertentu ya Masih di Sektor pertanian Perkebunan Dan di sektor perikanan Nah Terakhir Pengangguran ini Masih bersifat informal Mas Oke Tapi kalau kita Lihat sih Untuk penurunan ini Memang Kalau dilihat Masih kualitas pekerjaannya tuh Dari lulusan SMK Penyumbang terbanyak Jadi yang masih stabil tuh Kalau saya lihat Untuk lulusan D4, S1, S2, dan S3 Nah untuk Lulusan SD SMP ini Meningkat nih Tingkat penganggurannya Nah untuk Memperkecil pengangguran ini Sepertinya kita memang Harus meningkatkan Daya saing tenaga kerja Melalui pelatihan-pelatihan Keterlampilan Mendorong investasi Di sektor-sektor Yang berpotensi Besar Menciptakan pekerjaan Dan juga Mengoptimalisasikan Kebijakan fiskal Dan moneter Untuk dukung Penciptaan lapangan kerja Baik Tapi Anda melihat Dari kondisi saat ini Kan kita tahu Banyak ada industri Yang mengalami Mungkin merumahkan karyawan Kemudian harus melakukan PHK massal Anda melihat bagaimana Apakah ini Cukup berbeda Begitu dengan kondisi Yang disampaikan Atau memang ada Hal lain Begitu dimana Ada satu industri Yang sudah menyerap Begitu banyak tenaga kerja Di Indonesia Ya saya melihatnya Dari pasar tekstil Dari pasar tekstil kita Itu bermasalah Kondisi kondisi realnya Dari bulan Agustus 2019 Sampai dengan 2024 Sempat memang tertinggi Di Agustus 2020 7,07% Kemudian cenderung turun Hingga Agustus 2024 4,91% Sementara ada 5 provinsi Dengan tingkat pengangguran terbuka Yang terbesar ada Jawa Barat 6,75% Kemudian Banten 6,68% Kemudian Papua Papua Barat Daya Dan Kepulauan Riau Itu dia beberapa Terkait dengan tingkat pengangguran terbuka Kita lanjutkan kembali Perbincangan bersama dengan Mas Andri Satri Nugroho Kepala Pusat Industri Perdagangan Dan Investasi Indef Kemudian juga dengan Ibu Hardini Puspasari Dia adalah Ketua Komtab Infrastruktur dan Pembangunan Kadin Bidang Bapenas Baik Mas Andri Tadi sempat tertunda Kalau kita bicara Mengenai beberapa data Tadi yang juga sudah disampaikan Oleh Ibu Hardini Lantas Realnya Seperti apa sih Kondisi makro Fundamental ekonomi Indonesia Begitu Di tengah laporan Pengangguran terbuka kita Yang justru turun Begitu Lihat dengan data kemarin Triwulan 3 Pertumbuhan ekonomi Ini kan ada di kisaran 4,95 Oke Dan pada Kalau kita melihat gitu ya Dari sisi Industrinya Begitu Memang Pertumbuhan industri Tidak Belum bisa mencapai 5% Dan ini menurut saya juga Sinyal Begitu ya Bahwa industri juga masih Belum ekspansi Belum ekspansi Bahkan Pertumbuhannya Kalau kita bandingkan dengan Kuartal 3 tahun lalu Bahkan lebih menurun Kalau kita melihat dari Angka-angka yang lain Misalnya dari PMI Manufacturing Index Indonesia Sediri kan masih terkontraksi Nilainya masih 49,2 Jadi Masih di bawah 50 Begitu Dan ini Disini Apa Tadi yang sudah disampaikan Juga Begitu ya Oleh Bu Andi Nimbalwa Sebetulnya dari Permintaan domestik Ini juga sedang menurun Permintaan domestik Permintaan global Memang juga sedang menurun Jadi dari sisi ekspor Ini juga Sulit Begitu ya Menjual di dalam negeri Juga Sama halnya Begitu Dan Kita melihat juga Daya beli dari masyarakat Juga sedang turun Maka Dari hasil-hasil yang Produksi yang sudah dilakukan Ya Tidak terseram Begitu ya Di dalam negeri Dan Pada akhirnya Begitu ya Dengan Pelemahan daya beli masyarakat Permintaan turun Tadi digempur juga ya Oleh Serangan importasi Bahkan Tidak hanya yang legal Tetapi juga yang ilegal Gitu Nah ini Menurut saya juga Masyarakat pada akhirnya Akan mencari Produk-produk yang Murah Sangat murah Begitu Dan Karena daya beli masyarakat Juga sedang melemah Dan Produk-produk yang sangat Murah Yang harganya Tidak masuk akal ini Ya Kebanyakan Berasal dari Produk-produk impor Barang-barang impor Dan yang impor Ilegal Begitu ya Dalam hal ini Dan Menurut saya Dengan Fenomena tersebut Industri Sekarang juga Pada akhirnya Terkontraksi Mereka juga harus Mengetatkan ikat pinggang Bagaimana caranya Untuk Melakukan efisiensi Secara cepat Ya tenaga kerja Begitu yang dikurangi Nah ini Menurut saya Dengan angka pengangguran Terbuka Seperti ini Memang masih belum Tercapture Secara Jelas Begitu ya Kondisi dari Ekonomi yang Pada akhirnya Ini dari sisi Kondisi makro ekonomi Dan juga dari sisi Tingkat pengangguran Terbuka Ini saling bertolak Belakang Satu dengan yang lainnya Begitu Dan yang menurut saya Sangat jelas Tergambar ya Bisa kita lihat Dari angka PHK Juga ya Tadi saya sudah sebutkan Dan angka dari Pengangguran Setengah menganggur Tadi gitu Yang angkanya Cukup tinggi Dan kalau kita melihat Juga bahwa Ada kecerundurungan Meskipun memang Angkanya Tidak Apa Meningkat secara tajam Tetapi Dari sisi Informality Tadi sudah disampaikan Juga oleh Bu Hardi nih Bahwa Sektor-sektor informal Ini masih cukup besar Begitu Dalam rekonomi Dan bagaimana kita bisa mendorong Agar ke depan ya Sektor-sektor formal Itu bisa Lebih besar Dalam menyerap Tenaga kerja Gitu Jadi Ini salah satu hal Yang harus diperhatikan Kedepannya Sehingga informal Tidak terlalu besar Mereka juga Yang bekerja Juga mendapatkan Jaminan pekerjaannya Begitu Oke Nah bicara mengenai Strategi berkelanjutan Bu Hardi nih Lantas bagaimana Dari pelaku usaha Melihat begitu Apakah Karpet merah yang diberikan Juga untuk investasi Di Indonesia ini Menciptakan peluang kerja Juga yang sesuai Dengan harapan Begitu dalam artian Ya kita tahu kan Dilemanya sekarang Apakah kita Mengoptimalisasikan Industri Yang memang berbasis Padat karya Atau padat modal Begitu Bu Hardi nih Oke Mungkin Ini investasi Sekarang kita Bagusnya Yang akan membawa Impact Salah satunya Padat karya Oke Karena Apalagi Saat ini Saya baru Dapat juga Insight Dari Astacita Bahwa Ini kan kita Lagi ngalamin Transisi Dari kepemerintahan lama Yang baru ya Oke Dan saya lihat Pak Pak Ini langkanya Sangat luar biasa Pertama Emang target Astacita itu Ingin pertumbuhan 8% Dengan angka Kemiskinan 0% Dimana akan ada Suasemada Ada air Air pangan Dan komoditi Untuk hilirisasi Itu tidak hanya Pertambangan Tapi di dalam Komoditi Itu juga Apa ya Angin segar juga Buat kita ke depan Tapi kalau Terkait dengan Yang Apa namanya Yang saat ini Investasi itu Tentunya investasi Domestik dan asing Ini Apa namanya Terkait dengan Pertama Ada pembangunan Infrastruktur kan Kita saat ini Ada Manufacture Dan juga Ada ekspansi Di sektor-sektor Jasa Nah proyek-proyek Ini tentunya Akan membutuhkan Banyak tenaga kerja Tapi kan Kalau padat karya Kan tetap Kita harus Memperkuat Di industri Manufacture Kita tuh Tetap harus bertumbuh Nah yang sangat Luar biasa Saat ini Sektor-sektor Pengerak Untuk tenaga kerja Itu ada Manufaktur Infrastruktur Ada ekonomi Hijau Dan digital Dan ini Pastinya Impact terhadap Ada tenaga kerja formal Dan juga Ada transformasi Di pekerjaan yang informal Nah tantangan-tantangan Yang harus diperhatikan Pastinya nanti Ada ketimpangan regional Dimana investasi itu Sering terkonsentrasi Di wilayah Seperti ini nih Jawa Medisantralnya Ya kan Meskipun Sudah berapa tahun Trendnya naik ke Indonesia bagian Tengah timur Tapi kan tetap Ada fokus di Jawa Nah ada juga Yang paling penting Tantangannya itu Mengenai keselarasan Keterampilan Jadi Apa namanya Ini gak semua Tenaga kerja Memiliki keterampilan Yang sesuai dengan Kebutuhan pekerjaan Yang diciptakan Dari investasi Yang baru Nah terus Mengenai otomasi Beberapa investasi Utama di sektor teknologi Dapat meningkatkan Produktivitas Tetapi tidak selalu Menciptakan lapangan kerja Yang signifikan Karena proses Otomatisasi ini Mas Nah itu dia Nah tantangan-tantangan Seperti ini Mas Andri Lantas bagaimana Supaya kita bisa harmonisasikan Begitu akhirnya bisa menjadi solusi Yang benar-benar Solutif Begitu Untuk bisa meningkatkan lagi Serapan tenaga kerja di Indonesia Mengingat tadi realisasi investasi Sudah disampaikan Cukup banyak juga Ada otomatisasi Kemudian ada juga Teknologi yang tinggi digunakan Kemudian apakah berbasis Tadi Yang berkarya kah Atau yang padat modal Begitu Ya saya rasa sih Sebetulnya Kalau pemerintah ingin mengejar Bagaimana kita bisa meningkatkan lagi Penyerapatan tenaga kerja Tentu kita harapkan Investasi di industri padat karya Akan menjadi prioritas Tetapi kalau kita melihat Dengan kondisi yang hari ini Begitu ya Ini memang sebetulnya Tantangan cukup besar Bagi pemerintahan yang baru Dimana kita tahu bahwa Sektor industri padat karya Seperti tekstil dan pakaian Jadi menjadi salah satu Sektor yang cukup tertekan Begitu Dan menurut saya Ya pada akhirnya Dalam jangka pendek ini Pemerintah harus segera Melakukan Pengendalian Begitu pertama ya Terkait dengan importasi Khususnya di sektor Tekstil dan pakaian Jadi Bukan melarang Tetapi melihat bahwa Banyak sekali importasi Yang terjadi Memang Ada praktek dumping Di sana Dan Yang tadi saya sudah Highlight ya Adalah Produk-produk ilegal Cukup banyak di sana Jadi kita bagaimana Kita bisa menaikkan dulu Begitu ya Industri Kinerja dari industri padat karya Dan harapannya Investasi itu akan hadir Gitu Karena Investor juga pasti Akan melihat apakah industri ini Promising atau tidak Begitu ke depannya Kalau melihat Dengan kondisi hari ini Ya kita Sama saja memberikan Sinyal men terhadap Investor bahwa Industri ini Tidak baik-baik saja Begitu Dan harapannya Dengan Kita dari pemerintah Sendiri ya Dari pemerintah sendiri Kita harapkan bahwa Perlindungan ini terjadi Begitu secara cepat Jadi jangka pendek ini Ini memang dikejar Waktu Begitu ya Kemarin Kita sudah membuka Karpet merah Terhadap produk-produk Impor Ya sekarang Menurut saya Bagaimana pemerintah Bisa Mengedepankan Produk-produk Lokal Begitu Jadi Dari situ Kita harapkan Juga Tenaga kerja Bisa terserap Dan yang selanjutnya Adalah jangka panjangnya Jangka panjangnya Adalah bagaimana Kita bisa meningkatkan Produktivitas dari Tenaga kerja kita Gitu ya Dari sisi skills Dan dari sisi productivity Ya menurut saya Indonesia masih Belum cukup tinggi Begitu ya Di level ASEAN Nah ini menurut saya Harus disinergikan Antara kedua hal tersebut Baik-baik Mas Antri Nah dari si Kadin lagi-lagi Kalau kita bicara Kan dunia industri ini Menjadi motor penggerak Dari serapan Tenaga kerja di Indonesia Lantas strategi apa Kolaborasi apa Yang mungkin sudah disiapkan Untuk bisa mendorong Serapan tenaga kerja Sesuai dengan harapan Pemerintah tadi Kemudian Katakan Pertumbuhan ekonomi 8% Kemudian Kemiskinan yang juga Semakin bisa ditekan Dengan serapan tenaga kerja Tentu bisa menjadi Solusi bagi bangsa ini Untuk mendorong Penyerapan tenaga kerja ini Tentunya ada Harmonisasi regulasi Ini penting sekali Untuk meningkatkan Investasi Sekaligus juga mendorong Penyerapan tenaga kerja Oke Karena ini Ada penyederhanaan Ijin Mas Melanjutkan reforma Dari Omnibus law Nah ini Untuk mengurangi Birokrasi Sehingga investor Dapat lebih Berinvestasi Terus mengenai Stabilitas kebijakan Itu juga Memberikan Kepastian hukum Terutama dalam Aspek ketenaga kerjaan Perpajakan Lingkungan Dan bagi investor Ini akan merasa aman Investasi Dalam jangka panjang Terus fokus Pada insentif Investasi Padat karya Dimana mengarahkan Insentif ini Pada sektor Yang menciptakan Lebih banyak Lapangan kerja Seperti Tekstil Manufacture Dan agribusiness Nah yang luar biasa nih Fasilitas khusus UMKM Ini saya seneng banget Dengan Di 100 hari pertama Pemerintah kita Sudah menghapus Utang macet UMKM Jadi ini Dari peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Penghapusan Piyutang Macet kepada UMKM Dalam bidang pertanian Perkebunan Pertanakan Perikanan Kelautan Dan UMKM lainnya Nah ini Penting banget Karena Tahun 98 Waktu kita krisis Ekonomi besar Yang menjadi Backbone ekonomi kita Adalah sektor UMKM Jadi ini sangat bagus Sekali Langkah yang Dilakukan oleh Pemerintah Pak Prabowo Itu dia beragam strategi Sudah disiapkan Kemudian tadi Insentif yang sudah Disampaikan juga ini Semoga bisa menjadi Hal yang ditunggu-tunggu Begitu bagi dunia usaha Kemudian masyarakat Begitu dalam bagaimana Mereka mencari Pekerjaan juga Semakin mudah Kemudian serapan Tenaga kerjanya juga Semakin meningkat Jadi apa yang disampaikan oleh BPS itu benar-benar Terjadi dan dialami Begitu oleh masyarakat-kaitnya Dalam upaya Mencari pekerjaan Dan juga mendorong Aktivitas ekonomi Nasional kita Baik Mas Sandri Ibu hari ini Terima kasih banyak Atas waktu sharing Yang sudah anda sampaikan Kepada pemirsa Pada hari ini Selamat melanjutkan Aktivitas anda kembali Salam sehat Bu hari ini Sandri Terima kasih Terima kasih Ya pemirsa Satu jam sudah Saya menemani anda Dalam market review Dan perbahari terus Informasi anda Hanya di IDX channel Your task worthy And comprehensive investment reference Karena urusan Masa depan Harus terdepan Aku Investor saham Ya saya Prasetyo Wibowo Beserta seluruh kerabat kerja Yang bertugas pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.